Intro Tiara mengenakan gaun panjang sampai lantai berwarna hitam dengan anggun berjalan ke tengah panggung rambutnya yang hitam dikulung dengan gaya abdo yang indah memperlihatkan lehernya yang putih seperti salju sepasang anting-anting panjang yang indah membuatnya semakin mempesona para penonton yang hadir terkagum-kagum dengan penampilan cantik Tiara dan obrolan pun berlanjut di kursi VIP di lantai 2, Gary menatap wanita cantik yang berdiri di tengah panggung dia mau tidak mau menggeliat kegirangan di pelukan Niko Papa, lihat, itu nona Tiala, dia cantik sekali Duduklah dengan tenang Niko mengerutkan kening ketika dia memarahi Geli yang gelisah di pelukannya namun mata hitamnya menatap wanita yang sangat mempesona di atas panggung Tiara membungkuk kepada para penonton dengan anggun lampu panggung menyorotinya membuatnya terlihat semakin mempesona dan cantik kemudian Tiara meletakkan biola di lehernya yang ramping dan mulai tampil Faulin Concerto Inci Major Three Movement merupakan bab terakhir dari Faulin Concerto No.1 Inci Major yang menampilkan tempo yang kuat, tempo lagunya adalah tarian yang penuh gairah yang terdiri dari diet dan tritat itu seperti kombinasi bebas dari rondo dan sonata tak butuh waktu lama bagi para penonton untuk larut dalam karya musik penuh gairah ini demikian pula dengan Tiara dia juga larut dalam musik saat dia tampil seolah antusiasme musik merasuki dirinya dan tubuhnya bergoyang mengikuti ritme seiring berjalannya waktu suara biola berangsur-angsur menjadi cepat ketika musik mencapai puncaknya dan kemudian meredah Tiara akhirnya mengakhiri penampilannya dengan sempurna di akhir lagu terdengar suara tepukan tangan meriah dari para penonton luar biasa sudah lama saya tidak mendengar penampilan sempurna dari Faulin Concerto Inci Major seperti yang diharapkan dari murid Hattawe perubahan nada benar-benar sempurna para penonton sangat memuji penampilan Tiara sementara itu bibi Gary memerah karena sangat gembira dia berteriak Papa, nona dia lalu, walbi aja meskipun Niko tidak mengucapkan sepatah kata pun ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa Niko sangat setuju dengan pernyataan Gary di belakangnya Pandu merasa bangga sekaligus merasa bersalah ketika melihat Tiara yang sedang membungkuk di atas panggung jika bukan karena saya yang menundanya saya yakin prestasi Tiara akan lebih tinggi dari sekarang dengan bakatnya suara jemas Gary terdengar lagi nona Tiala akan pergi Papa, ayo cepat cari dia baiklah, mari kita tunggu dia di pintu gerbang kampus Niko mengangguk setuju ketika dia melihat wanita di atas panggung tersebut akan pergi sementara itu Hattawe juga merasa senang dengan penampilan Tiara Brian memuji Tiara dengan tulus saat melihat Tiara turun dari panggung seperti yang diharapkan muridmu sepertinya dalam waktu dekat akan ada pemain biola hebat lainnya demikian juga dengan Hattawe dia tidak menyangkal fakta bahwa dia sangat optimis dengan masa depan Tiara namun Tiara tidak mengetahui semua ini sebaliknya Tiara langsung pergi ke belakang panggung karena penampilannya yang sukses Tiara tidak dapat menahan senyum di wajahnya karena dia merasa sangat senang kemudian Tiara mulai mengemasi barang-barangnya karena dia sudah tidak sabar untuk pulang dan menceritakan penampilan hari ini pada Niko dan yang lainnya beberapa saat kemudian Tiara mengemasi barang-barangnya mengganti pakaiannya lalu berjalan keluar dari auditorium melalui pintu belakang sambil membawa tas biola di punggungnya Tiara sangat bersemangat saat mendengarkan musik yang samar-samar terdengar di auditorium ketika Tiara sampai di pintu gerbang kampus dia tidak sabar untuk bisa sampai di apartemennya Tiara hanya ingin berbagi kegembiraannya pada Niko oleh karena itu Tiara menghentikan langkahnya mengeluarkan ponsel dari tasnya dan segera menghubungi nomor Niko tanpa dia duga terdengar nada dering yang dia kenal tidak jauh darinya secara naluriah Tiara menulih membuatnya benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya Niko dan Pandu berdiri berdampingan namun temperamen mereka berdua sangat berbeda yang satunya terlihat sangat tampan dengan aura yang dingin dan arogan sementara yang satunya masih terlihat sedikit muda meskipun sudah berdandan elegan Gary yang berdiri di antara mereka berdua tampak seperti adik laki-laki mereka banyak orang yang lewat di sekitar memperhatikan mereka karena penampilan mereka yang mencolok namun mereka bertiga tidak memperhatikan tatapan orang-orang tertuju pada sosok di pintu gerbang kampus Nona Tiara teriak Gary dengan gembira kemudian Gary bergegas menghampiri Tiara dengan senyum tulus di pipi tambemnya Gary memeluk paha Tiara dengan erat lalu mengangkat kepalanya Gary berkata dengan suara ceria dan mengemaskan Nona Tiara cahaya cahaya melindunganmu Tiara baru tersadar ketika dia merasakan ada beban di kakinya ekspresi di wajahnya penuh dengan kegembiraan saat dia membungkuk dan mengangkat Gary Tiara bertanya sambil tersenyum apa yang kalian lakukan di sini? ketika Gary dan Tiara sedang bercakap-cakap Pandu dan Niko juga berjalan menghampirinya perlahan sebenarnya kita telah datang lebih awal kita bahkan melihat penampilanmu Pandu menatap Tiara dan sedikit ekspresi bangga terlihat di tatapan matanya Tiara sangat terkejut kemudian tatapan hangatnya tertuju pada Niko kamu yang mengatur semua ini bukan? meskipun kalimat itu terdengar seperti pertanyaan dan nadanya afirmatif ketika Niko menatap senyum di wajah wanita itu dia tidak menyangkalnya Gary melingkarkan lengannya di leher Tiara kemudian dia berkata dengan suara imut papa mengatakan bahwa kita akan membeli kejutan untukmu jadi kita datang ke sini dengan diam-diam nona Tiala saya sangat melindungkanmu sangat-sangat melindungkanmu Tiara mau tidak mau menahan tawa Tiara tidak menyangka bahwa Gary akan mengadukan Niko Tiara menundukkan kepalanya dan mengusap pipinya ke pipi tembem Gary kemudian dia berkata sambil menyeringai saya juga sangat merindukanmu ketika Tiara berkata pada Gary dia mengangkat matanya untuk melihat Niko kemudian secara tak terduga matanya bertatapan dengan sepasang mata hitam yang menajukan mereka berdua saling menatap dengan penuh kasih sayang Pandu yang berdiri di samping melihat mereka berdua saling menatap Pandu berbatuk pelan dan berkata Tiara, bisakah kita pulang dulu? ha? iya, benar kita harus pulang dulu Tiara mengalihkan pandangannya karena malu dan pipinya berubah merah untungnya tidak butuh waktu lama bagi Tiara untuk menenangkan dirinya tiba-tiba Tiara teringat bahwa Pandu dan yang lainnya langsung datang ke kampus setelah turun dari pesawat oleh karena itu Tiara mengajak mereka makan malam terlebih dahulu karena menurutnya mereka belum makan Pandu dan Niko tidak mengatakan apapun mereka menyetujuinya setelah berpergian ke sana kemari mereka memang sedikit merasa lapar segera Niko mengemudikan mobilnya yang diparkir di pinggir jalan Tiara menemani Gary di kursi belakang sementara Pandu duduk di kursi penumpang sepanjang perjalanan Gary terus meringkuk di pelukan Tiara Gary terus menerus mengoceh bibirnya tidak berhenti bergerak bahkan sedetik pun Nona Tiala tadi Caya mendengarkan penampilanmu dengan sangat jelmat oh benarkah bagaimana menurutmu menurut Caya penampilanmu sangat-sangat bagus Caya sangat menyukai penampilanmu namun tentu saja yang paling Caya cukai adalah kamu Gary mengangkat kepalanya dan menatap Tiara mata besarnya menunjukkan kekaguman yang murni dan tak terkendali pada Tiara hati Tiara tersentuh ketika dia merasakan rasa cinta Gary padanya saya juga sangat menyukaimu ketika Niko melihat Gary dan Tiara melalui kaca sepion matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan demikian pula dengan Pandu dia juga tersenyum tipis di sudut bibirnya Pandu merasa jika Tiara menikah dengan Niko di masa depan dia tidak perlu mengkhawatirkan hubungannya dengan Gary di ruangan pribadi restoran Mediterra kelas atas Gary duduk di sebelah Tiara sementara itu Pandu dan Niko duduk berhadapan dengan Tiara sambil makan Tiara mengurus Gary Tiara membantunya menyendokkan sayuran mengupas udang dan memotong ikan untuknya Gary juga mencoba menyuapi Tiara nona tiara kamu juga makanlah nyam ikan ikan yang kamu suapin enak sekali Tiara memakannya dalam satu gigitan dan dia tidak lupa memuji Gary Gary dengan malu-malu mengerutkan bibir dan tersenyum lalu Gary terus menyuapi Tiara sementara itu meskipun Tiara memakan setiap apapun yang diberikan Gary padanya tangannya tidak berhenti bergerak pandu mulai bercanda ketika dia melihat interaksi Tiara dan Gary Tiara kamu dan Gary terlihat seperti seorang ibu dan anak sungguhan Pak Pandu apakah kita benar-benar terlihat cepat ticak olang ibu dan anak Gary dengan gembira menata pandu matanya yang hitam bersinar seperti bintang Jaya jangan ingin nona Tiala menjadi ibu Jaya tapi ini semua salah papa karena tidak kompeten setelah cekian lama papa hanya berhasil mendekatinya dan menjadi pajangan memikirkan hal tersebut Gary menatap Niko dengan tatapan jijik Niko memperhatikan tatapan Gary Niko mengangkat alisnya sedikit dia tidak tahu apa yang terjadi pada Gary sehingga dia mendapatkan tatapan seperti itu dari Gary sementara itu pandu tidak memperhatikan interaksi kecil antara Niko dan Gary sebaliknya pandu mengangguk dan berkata iya kalian berdua sangat dekat sehingga saya merasa seperti sedang melihat seorang ibu dan anak sungguhan mendengar pernyataan pandu Gary langsung melupakan rasa kesalnya terhadap Niko kemudian Gary tersenyum bahagia dan wajah kecilnya yang bulat memerah Tiara menganggap reaksi Gary sangat mengemaskan jadi Tiara tidak bisa menahan tawa akan sangat menyenangkan memiliki bayi yang lucu setelah perkataan tersebut keluar dari mulutnya Tiara tiba-tiba menyadari bahwa perkataannya terdengar seperti dia ingin memiliki seorang anak dengan Niko tidak peduli bagaimana orang mendengarnya kemudian secara refleks Tiara melihat ke arah Niko dan tiba-tiba bertemu dengan tatapan mata hitam yang diwarnai dengan senyuman lucu Tiara tiba-tiba menjadi malu bukan itu maksud saya jelas Tiara dengan pipi yang terasa panas hanya saja suaranya terdengar pelan jadi tidak peduli bagaimana seseorang mendengarnya terlihat bahwa dia berusaha menutupi apa yang sebenarnya dia pikirkan Tiara merasa kesal dengan dirinya sendiri oleh karena itu dia mencoba menjelaskan lagi dengan nada yang keras saya benar-benar tidak bermaksud seperti itu Niko hanya merasa bahwa Tiara terlihat sangat imut ketika dia sedang merasa malu dan kesal sudut mulutnya bergedut dan Niko berkata dengan suara lembut hmm saya tahu namun nada suara Niko membuat Tiara merasa bahwa ada makna lain dibalik perkataannya seketika temperatur di wajah Tiara meningkat beberapa derajat lebih tinggi pipi Tiara yang semula putih tampak memerah sementara itu Pandu sedikit merasa lelah secara emosional Pandu tiba-tiba merasa bahwa dirinya seperti orang ketiga saat melihat saudara perempuannya dan Niko saling menggoda satu sama lain Pandu menggelengkan kepalanya dan segera membuang pikiran tersebut kemudian Pandu mengganti topik pembicaraan dan bertanya Tiara kita disini untuk merayakan ulang tahunmu apakah kamu punya rencana Tiara menenangkan jantungnya yang berdetak kencang dan tersenyum ketika mendengar pertanyaan Pandu saya benar-benar tidak punya rencana namun saya tahu bahwa kamu akan datang kesini jadi saya meluangkan sisa waktu saya namun saya tidak menyangka bahwa Niko dan Gary juga akan datang kesini bagaimana mungkin saya sebagai pacarmu absen merayakan ulang tahunmu Niko menatap Tiara dengan lembut Tiara hampir tenggelam dalam kasih sayang yang terpancar dari mata itu ketika matanya bertemu dengan matanya suhu di wajahnya yang akhirnya turun kembali naik kemudian seketika itu juga aroma manis cinta memenuhi udara pandu pandu merasa bahwa makanan dihadapannya sudah tidak bisa dimakan lagi karena dia sudah kenyang menyaksikan Tiara bermesraan dengan Niko sementara itu Gary sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi ketika Gary melihat Tiara tersenyum manis kepada Niko dia takut Tiara akan melupakannya oleh karena itu dia buru-buru menelan makanan di mulutnya dan kemudian bergegas memeluk Tiara saya juga tidak akan melewatkan hari ulang tahun Muno Nathiala saat dia menatap ayah dan anak itu sudut bibirnya terus terangkat pada saat itu dia merasa sangat dicintai saat melihat dan merasakan kasih sayang mereka kepadanya setelah makan malam Tiara berencana untuk membawa Niko Gary dan Pandu kembali ke apartemennya sebelum melakukan hal lain dalam perjalanan pulang Tiara tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata saya hanya memiliki satu kamar tidur di apartemen saya saya tidak bisa menampung kalian semua jadi saya akan membawa kalian ke hotel terdekat untuk check-in nanti tidak perlu ada hotel di seberang lingkunganmu dan saya sudah memesan dua kamar di sana jadi kita akan check-in di sana saja Niko memberi tahu Tiara apa yang telah dia atur sebelumnya hotel itu juga dekat dengan rumahmu jadi akan lebih mudah bagi kita untuk bolak-balik Tiara Tiara menyangka Niko memikirkan segala sesuatunya dan merasa bahwa pria ini sangat teliti kemudian mobil berhenti di gerbang komunitas Tiara pulang dengan membawa mereka semua nona Tiala rumah balu Anda terlihat lebih baik jika dilihat secara langsung daripada melihatnya melalui video Gary segera mengaktifkan mode sanjungannya saat mencium aroma Tiara di udara kemudian dia mulai memuji apartemennya namun dia sama sekali tidak melebih-lebihkan pujiannya meskipun apartemen ini kecil namun dilengkapi dengan perabotan yang lengkap selain itu Tiara mendekorasi ruangannya dengan sangat penuh perhatian tanaman hijau di balkon bunga-bunga di atas meja makan dengan taplak meja bermotif bunga akuarium ikan kecil di lemari tv dan ikan emas berwarna merah keemasan yang meniupkan gelembung-gelembung di dalam akuarium secara keseluruhan apartemen ini terasa hidup dan nyaman meski begitu di mata pandu dia tidak bisa mengabaikan betapa kecilnya apartemen itu dia merasa tertekan dan menyalahkan dirinya sendiri ketika dia menyadari bahwa tiara tinggal di rumah yang lebih kecil dari yang dia bayangkan dia merasa bahwa dia adalah seorang adik yang lalai tiara saya akan menemanimu mencari rumah setelah ulang tahunmu nanti tiara tertekun sejenak dan seketika itu juga dia tahu bahwa pandu telah salah paham tiara menjelaskan sambil tersenyum dan mempersilahkan mereka duduk di sofa jangan terlalu memikirkan banyak hal saya tidak merasa dirugikan tinggal di sini malah saya rasa rumah ini sangat cocok untuk saya karena saya tinggal sendiri tidak terlalu besar sehingga membuat saya merasa kesepian tetapi tidak terlalu kecil sehingga membuat saya merasa sesak pandu mengerutkan keningnya dan seolah-olah dia sedang memperdebatkan apakah yang dikatakan tiara itu benar demikian juga tiara juga melihat ketidak percayaannya oleh karena itu dia mengundang mereka untuk melakukan tur kecil di apartemennya saya akan mengajak kalian berkeliling dengan begitu kamu bisa memutuskan sendiri apakah saya baik-baik saja atau tidak pandu tidak menolak dan berdiri dari sofa gary juga melompat dari sofa mengangkat tangannya dan berkata nonatiala caya juga akan pergi bawa caya oke kamu ikut dengan kami tiara menyeringai dan mengenggam tangan kiri berniat untuk pergi saat pandu hendak mengikuti tiba-tiba dia melihat niko duduk di sofa melalui sudut matanya dia merasa bahwa itu adalah perilaku yang agak aneh karena niko sangat tenang bukankah tiara pacar pak niko jadi mengapa dia sama sekali tidak ingin tahu tentang rumahnya pandu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saat dia memikirkannya pak niko tidakkah anda ingin datang dan melihat-lihat kamar bersama kami tiara dan gary juga berhenti dan menoleh ketika mendengar pertanyaan itu oh saya sudah melihatnya begitu kata-kata itu keluar dari bibir niko dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah seketika pandu terkejut dan dia akhirnya menatap niko dengan tatapan kosong sementara itu tiara teringat saat terakhir kali niko menginap di rumah nya bibinya berlahan-lahan menjadi panas saat dia mengingat berapa kali mereka hampir kehilangan kendali dan bercinta dalam dua hari itu ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi dan suasananya sedikit aneh akhirnya tiara menenangkan dirinya dengan paksa dan dengan cepat memberikan tatapan peringatan pada niko mengancam mengancam untuk tutup mulut terima tiba-tiba 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 tiba-tiba